...paket, yaitu orang yang menggunakan gedara. Di modus operandi, tidak digunakan oleh... Subditran Mor Direkturat Reser Sekriminal Umum Polda Metro Jaya menciduk empat orang pelaku begal sepeda motor yang sering beraksi di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polendra Zulpan mengatakan, dari empat pelaku yang diamankan, satu di antaranya adalah anak di bawah umur berinisiala. Bahkan, ini disebut-sebut sebagai dalang aksi pembegalan yang terjadi Sabtu 21 Mei 2022 lalu dengan korban berinisial. Tersangka selanjutnya berinisiala P21 Tahun berperan sebagai pengancam menggunakan senjata tajam jenis celurit ke korban. AP juga berperan membawa sepeda motor milik korban usai berhasil membegal di sejumlah tempat. Kemudian perampasan dan penangkapan terhadap pelaku kasus pencurian dengan kekerasan, dengan mudus pembegalan yang dilakukan oleh para pelaku. Adapun waktu kejadian kasus ini, Pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, di tangkupung 05.15 waktu di sepeda barat, di depan korban ummi sanggungan dan layang kecamatan Serang, kegupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian yang jadi korban, ini Indonesia yang M, kemudian tersangka, ada tiga di sini, yang tadi kita tampilkan, orang-orangnya Indonesia yang satu, D.A.R. Ini laki-laki umur 21 tahun, peran sebagai joki, berboncengah dengan tersangka D, dan memepet sepeda motor korban. Kemudian yang kedua, AP, laki-laki 21 tahun, perannya merencanakan bersama dengan satu tersangka lain yang diubah umur, mengancam korban menggunakan sebuah jurid, dan membawa barang hasil kejahatan berupa sepeda motor. Kemudian yang tiga, D.A. ini laki-laki 21 tahun, ini perannya sebagai joki, berboncengah dengan tersangka D,A.R.E. dan memepet sepeda motor korban, serta menyimpan celuri. Nah nanti kita juga akan perlihatkan para bukti yang digunakan dalam kejahatan. Kemudian ada satu pelaku yang kita tidak tampilkan tadi, yaitu inisialnya ini adalah anak di luar umur, perannya dalam kejahatan ini adalah dia yang memiliki ide atau niat, kemudian merencanakan melakukan pencurian dengan kekerasan, mengambil dengan mencaput kunci kontak sepeda motor korban, dan mengancam korban menggunakan sebilah celuri. Kemudian para bukti yang berhasil disinta oleh penyidik dalam kasus ini, diantaranya adalah ada empat sepeda motor yang kita tidak tampilkan di sini, mengingatkan tempat, tetapi ada di dalam foto yang dimiliki penyidik dan tinggi yang kita akan perlihatkan. Di antaranya dua hasil penyihatan sepeda motor tersebut, selamat menikmati.